bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 kliknya boleh di nanti kalau sudah bisa kalian mood bagaimana kabarnya hari ini anak-anak lihat semuanya baik 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 yang merasa sehat hari ini silahkan genggam tangannya dikepalkan tangannya diangkat dikepalkan sehat oke 1 2 3 alhamdulillah semuanya sehat siapa yang hari ini tadi bangun tidur kemudian menyempatkan diri untuk berolahraga tentunya setelah-selah sepuluh ya ada enggak ya pak terus olahraga jalan kaki ke kampung pak jalan kaki ke kampung ada yang bersepeda kemarin ke asaya sepedaan pak kemana di depan di depan oke ada yang senam tadi enggak aku ratahku senam pak senam waduh ya senamnya di sekolahan ya aku tahu ini rebahan pak aduh rebahan lho kamu nanti jadi generasi mager ya pak jangan oke ada yang tadi sholat subuhnya berjamaah di masjid tidak ada pak tidak ada atau ada kalian kalian tahu enggak siapa orang yang paling kaya di dunia ini nabi sulaiman pak nabi sulaiman oke kalau dulu ya kalau sekarang kira-kira ada enggak yang sekaya nabi sulaiman ya enggak ya sultan medan sultan medan kalah sultan siapa itu siapa itu siapa ya kens ya itu crazy rizur apa ya itu juga kalah sama nabi sulaiman ya aku punya google pak yang punya google halo kapal pesiar loh pak yang punya itu tesla enggak itu masih masih ada yang mengalahkan kekayaannya yang buat emas emas yang muat amazon ya tapi itu juga bisa kita kita kalahkan cek ma cek ma yang punya alias express iya toh alibaba masih kalah juga kalah kalian mau enggak nabi sulaiman nganu tangga ngangan goni awan iya toh tuh makanya awan terus ngangkat stana juga ya kan latanya seribu kayaannya enggak terbatas nah kalau kalian pengen menjadi orang yang kaya sebenarnya bukan beliau-beliau tadi ya yang kita sebut yang kaya tapi adalah orang yang setiap pagi menyempatkan diri untuk sholat dua rekaat sebelum sholat subuh sholat fajar namanya iya aku itu sholat fajar juga pak iya sholat fajar itu pahalanya belum sholat subuh benar itu pahalanya lebih dari sekali sholat dua rekaat soalnya sekali sholat satu hari jadi kalau kamu setiap hari menyempatkan diri untuk sholat fajar sholat subuh berjamaah wah kekayaan mudah tidak tertinggal caranya gampang bangun pagi sholat fajar dua rekaat lanjut sholat subuh berjamaah mudah itu udah kamu udah tak terkira kekayaannya mau gak mau gak mau alhamdulillah nanti mulai hari ini yang belum silahkan dicoba yang sudah diteruskan baik anak-anak hari ini kita akan langsung masuk ke materi tentang pembulatan dan penaksiran kemarin pak sotik sudah memberi tugas memberi lk pembulatan penaksiran ada yang sudah selesai mengerjakan saya baru nomor berapa itu nomor berapa belum selesai gak apa-apa nanti diselesaikan setelah kita belajar ini atau bisa juga kamu simak nanti pas pak guru nerangke kok kirok-kirok kok soalku bisa kamu jawab itu ya misalnya bingung ya dicikok sih ya dicikok sih boleh diambil dulu boleh misalnya nanti kok bingung kamu tanya gak gak apa-apa dalam ada masalah gak dengan soal itu bagi yang sudah mengerjakan gak ada suara nih pak gak ada suaranya gak ada gambarnya pak eh masuk ada ada lu ada lu ada lu dicek jangan-jangan ada gambarnya jangan-jangan kamu pakai kacamata hitam gak kelihatan gambarnya ya pak yang gak lihat gambarnya pak sotik coba ngacung gak ada semua gak ngacung lihat pak sotik ya lihat kalau lihat ngangguk coba oh iya berarti lihat alhamdulillah eh ulang ya kemarin ada beberapa yang wapak sotik pak sotik soal nomor ini yang bing gak ada jawabannya ya soal yang ini gak ada jawabannya matematika ada gak yang menemukan hal itu ada gak yang nomor 2 ya kalau gak salah ya 2B yang 2B kalau gak salah ya itu gak ada jawabannya memang ya memang itu oh itu bonus oke sekarang kita lanjut ke materi pembulatan dan penaksiran nah pembulatan pembulatan dan penaksiran ini pada dasarnya sama tetapi ada tingkatannya tingkatan yang awal namanya pembulatan tingkat lanjut atau mahirnya namanya penaksiran ya penaksiran maksudnya bagaimana yang pertama yang kita pelajari adalah pembulatan bilangan yang utuh ada pembulatan kesatuan ada ke puluhan ada keratusan dan seterusnya dan ini semua dan ini semua ini semua nanti bermuara atau kuncinya adalah pada angka 1 ada 2 kelompok angka 1 sampai 4 5 sampai 9 oke oke sekarang karena materi kalian di mute dulu ya kalian perhatikan dulu nanti kalau misalnya mau tanya boleh ngacungkan tangan raise hand ya oke siap lanjut saya ulangi ya untuk penaksiran dan pembulatan ini kuncinya adalah pada 2 kelompok bilangan yakni 1 sampai 4 5 sampai 9 maksudnya bagaimana nah ketika kita mendapat soal misalkan bulatkan ke puluhan terdekat ada 12 ada 20 7 misal maka yang kita lihat karena pembulatannya ke puluhan ya ke puluhan ke puluhan maka kita lihat angka terakhirnya angka satuannya pada angka 12 ini angkanya mana di kelompok atas atau ke bawah kelompok pertama atau kedua dia ada di kelompok pertama nah ketika dia ada di kelompok pertama maka ini menjadi hilang ya alias menjadi 0 atau menjadi 0 maka 12 ini 2 kita corek kita ganti menjadi 0 sehingga pembulatannya 12 menjadi 10 ya 12 menjadi 10 karena pembulatan maka angka terakhirnya 0 ya semua jadikan 0 entah 10 20 30 100 200 120 dan seterusnya angkanya kita bulatkan ya kemudian yang kedua angka 27 27 ini kita lihat ada di kelompok 1 atau 2 7 ada di 2 maka ini naik ya kalau di kelompok pertama dia hilang atau menjadi 0 kalau di kelompok kedua dia naik maksudnya bagaimana ini tetap kita corek kita jadikan 0 yang depan kita naikkan 1 nah dia naik kalau tadi di kelompok pertama dia kita corek jadi 0 sudah selesai kalau dia ada di kelompok kedua dia kita corek kemudian angka depannya naik 1 maka 27 ketika dibulatkan menjadi 2 tambah 1 3 kemudian 0 30 itu konsepnya bagaimana konsep pembulatan itu adalah mencari mana yang lebih dekat ya mana yang lebih dekat ketika kita punya suatu angka kita bandingkan misalnya disini ada 12 12 ini dekat dengan 10 atau 20 karena dekat dengan 10 maka dibulatkan menjadi 10 kemudian contoh yang lain contoh yang lain misalnya ada 17 7 lagi yang lain ada 19 19 ini dekat dengan siapa dekat dengan 10 atau 20 oh dia dekat dengan 20 maka pembulatannya menjadi 20 ini konsepnya kemudian karena ini tentunya akan merepotkan maka kita buat menjadi lebih sederhana dengan membuat dua kelompok angka patoan atau acuan ya ketika angka acuan itu di kelompok 1 ya ini 1 2 3 4 maka cukup kita hilangkan angka itu dihilangkan menjadi 0 selesai ya tetapi ketika angka acuan itu ada di kelompok 2 ya ini 5 6 7 8 dan 9 maka angka yang di depannya bilangan yang di depannya kita naikkan naikkan satu tingkat kalau 2 menjadi 3 3 menjadi 4 dan seterusnya seperti itu ya kira-kira bisa dipahami bisa ya Alhamdulillah kemudian yang kedua adalah penaksiran nah oh ini ke sana ya yang kemudian jika yang kemudian yang kedua penaksiran tapi sebelum ke sana Pak Sotik pengen cek dulu kira-kira kalian sudah paham belum pembulatan ini sebagai contoh nanti kalian acungkan tangan ya kalau misalnya jawabannya yang A kamu ngacungkan satu jari kalau kamu jawab yang B dua jari ya itu aja dulu nih nomor satu 14 14 ini ketika dibulatkan dia akan menjadi berapa menjadi 10 ataukah 20 ya A 10 B 20 siapa yang sudah bisa menjawab kira-kira Oke satu Mas Nabil terus Mas Rafa Syah Oke ada lagi Mbak Cica Mbak Naswa Mauren Oke Kaila Kenzi Fahri Kenzi Ibnu Fadil Iva Oke banyak sekali Mbak siapa itu Oh Mama Lina Mama Lina Iya Mbak Gladys Mbak Kansa Mas Kenzi tadi sudah Mbak Noura Oke Oke sekarang kita lihat empat tempat ini ada di kelompok atas maka dia cukup hilang ya cukup hilang sehingga empatnya kita corek menjadi nul maka jawabannya tepat adalah yang A Oke siapa tadi menjawab A selamat kamu sudah paham yang jawab B kita coba soal nomor dua ya Oke jadi itu ya karena dia di kelompok yang atas yang A berarti ini kita nggak boleh lupa ya angka acuan ini 1-4 kemudian 5-9 kita nggak boleh lupa ketika dia ada di 1-4 hilang itu hilang ya berarti kita tinggal corek ganti nul kalau dia di kelompok B maka dia naik ya kita naikkan seperti itu contoh soal nomor dua Pak Sutik punya 46 46 ini kira-kira dia akan dibulatkan menjadi A 5-5 40 ataukah B dia menjadi 50 nah ketika ketika ada angka 46 dan dia dibulatkan ke puluhan terdekat ya di biar dibulatkan maka kira-kira dia menjadi 40 Oppo 50 nah siapa yang sudah bisa menjawab kacungkan tangan seperti tadi kalau A1 B2 oke sudah ada yang jawab itu Mas Nabi lagi pinter Mas Rafa Sya bagus Bagus Rafa Sya Mbak Lutfiya Mbak Mauren Gilda Azam Mbak Kanaya Mas Afan Mbak Cica Mbak Kaila Kenzi Ex Eros 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 Team Eros Ya Alhamdulillah banyak sekali dengan rata-rata menjawab ia benar menjawab kent Regansi Eros below Cク cuts benar menjawab B betul ya karena dia enam ada di kelompok dua maka dia naik Yang kita naikkan adalah empatnya. Empat naik satu menjadi lima. Seperti itu pembulatan. Jadi pembulatan itu seperti tadi. Kita cukup lihat dia dekat dengan mana atau kita cukup lihat angka acuanya tadi. Kalau dia di kelompok satu hilang, di kelompok dua dia naik. Sudah seperti itu. Setelah kita paham pembulatan, langkah berikutnya adalah penaksiran. Penaksiran itu apa? Penaksiran itu pembulatan juga. Tetapi dia ada operasi hitung. Jadi kalau penaksiran itu mesti nanti ada tambah, kurang, bagi, atau kali. Contoh soalnya bagaimana? Contoh soalnya. Misalnya 22 ditambah 34 kira-kira. Ini tanda sama dengannya melengkung. Ini membacanya kira-kira. Berarti ini harus dibulatkan. Kita bulatkan dulu. Kita lihat seperti tadi. Angka acuanya. Angka yang ada di belakang. Dua di kelompok satu berarti apa? Hilang. Maka kita bulatkan jadi 20. Kan hilang. Kalau hilang ya sudah kita ganti angka belakangnya. Dan ditambah 34. Empat juga di kelompok satu. Berarti dia juga hilang. Nah. Maka menjadi 30. Jadi kalau penaksiran itu kita bulatkan terlebih dahulu angkanya. Baru kita hitung. Kalau jumlah ya ditambah. Kurang ya dikurang. Kali dikalikan. Bagi dibagikan. Nah. Karena ini penjumlahan. Maka tinggal kita tambah. 20 ditambah 30 adalah 50. Nah. Ini adalah penaksiran. Jadi penaksiran itu pembulatan yang dihitung. Kalau pembulatan dia hanya mengubah satu angka saja. Satu bilangan saja. Tapi kalau penaksiran kita rubah angka itu baru kita hitung. Kita lakukan operasi hitung. Kalau ini kali pak. Yaudah masalah tinggal kita ganti tanda kali. 20 kali 30. 600. Bagi pak. Ini enggak bisa lo dibagi. Dikurang pak. Ini juga enggak bisa dikurang ya. Kita belum sampai materi itu. Jadi kita jumlah atau kita hitung sesuai dengan perintahnya. Seperti itu. Siap untuk latihan? Siap? Iya. Bagus. Mas Nabil. Jos. Semangat banget. Sekarang kita akan latihan penaksiran nomor satu. Baik, nomor satu misalnya. Silahkan ditaksir. 11 kali 19 kira-kira. Nah, maka langkah yang pertama kita bulatkan dulu. Kita bulatkan dulu. 11, 1 ada di kelompok atas. Berarti apa tadi? Hilang. Karena hilang cukup kita ganti angka yang belakang. Kemudian kali 19. 9 ada di kelompok 2. Berarti naik. Karena naik, angka depannya kita tambah 1. 1 tambah 1. 2. Yang belakang jadi 0. Karena bulat. 0. Kalau sudah seperti ini tinggal kita hitung. 10 kali 20. Sudah bisa triknya? Perkalian puluhan. Nah, triknya adalah kita hilangkan. Kita simpan angka 0-nya. Kita anggap dia enggak punya 0. Berarti tinggal 1 kali 2. Berapa 1 kali 2? 2. Nah, terus bagaimana? Kalau sudah seperti ini 0-nya kita tulis. Ada berapa jumlah 0-nya? 1, 2. Kita tulis jumlah 0-nya. Nah, selesai. 10 kali 20 sama dengan 200. Jadi penaksiran dari 11 kali 19 kira-kira 200. Nah, seperti ini. Bisa? Sip. Coba ya. Seperti tadi, kamu milih A atau B. Kita langsung penaksiran. Misalnya, kalau matematika itu kan biasanya contohnya kecil. Soalnya besar ya. Ya, tak buat gitu ya. Enggak, ting. Kita buat angka yang kecil dulu saja. Yang penting kamu paham. Misalnya, 17 dikurangi 13. Kira-kira. Kira-kira. Nah, ada dua jawaban di sini. Yang A adalah 30. Yang B, 10. 17 dikurangi 13. Kira-kira 30. 30. Opo, 10. Nah, coba sekarang ngacung. Yang milih A, seperti tadi. Yang milih B, seperti tadi. Oke. Siapa yang sudah? Mas Nabil. Sip. Pertama. Main Roblox. Nanti saja mainnya. Mas Firman. Kemudian Mas Kenzi Eiros. Kenzi Ibnu. Sip. Mas Wahri. Mbak Naura. Terus Mas Handan. Bagus. Fadil Lutfi. Marsha. Hebat. Sudah banyak yang bisa menjawab. Oke. Nasya. Naufal. Kemudian siapa itu? Mbak Naswa. Firman. Siapa lagi itu? Mbak Mauren. Fadil. Marsha. Afan. Oke. Kahansa. Lutfi. Bagus. Coba. Yakin jawabannya? Oke. Betul ya. Jawabannya B. Bagaimana? 17 naik ya. Berarti jadi 20. Kalau naik langsung ya. Angka depan kita tambah. Kemudian dikurangi. 13 hilang. Berarti 10. 20 kurangi 10? Iya. Jawabannya betul. 10. Oke. Sudah paham? Sudah? Yang belum boleh ngacung. Boleh tanya. Nanti biar mic-nya dibuka. Kalau ada pertanyaan. Jadi matematika itu kita belajar sedikit. Kita pahami. Sedikit kita pahami. Kealnya banyak. Oh. Matematika itu gampang kok anak-anak. Lebih gampang dibandingkan bahasa Indonesia. Apalagi bahasa Arab. Kita harus bersyukur. Karena kita ada di Indonesia. Jadi pelajarannya matematika. Nangguni bahasa Indonesia. Bayang no. Kamu ada di Arab sana. Matematikanya nangguni bahasa Arab. Wahid. Tambah ya Bapak. Wahid. Wahid. Terus. Ribet. Nah kita bersyukur di Indonesia. Matematikanya pakai bahasa Indonesia. Jadi gampang. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan. Kita lanjut. Sebentar. Sebenarnya ya. Kita carikan dulu soalnya. Terima kasih. Terima kasih. Mas Nabil. Mana Mas Nabil? Coba lihat gambarnya Mas Nabil. Kita orang, kelihatan enggak? Yang matematika Mas Nabil. Dinaikkan coba. Oke. Oke. Dinaikkan coba. Oke. Kelihatan ya. Berarti di situ ada pebulatan ke puluhan, kesatuan, dan ratusan ya. Anu LK, Pak. Mungkin Mas Nabil bisa membacakan soal LK yang nomor 1. Yang tabel itu Mas. Yang tabel Mas. Dianmute dulu ya. Yang tabel atas. 18 tambah 23. 18. Bentar ya. Taksir. 18 tambah 23. Kemudian ditaksir ke mana? Puluhan. Taksir. Taksiran atas. Taksiran atas. Terbaik. Terdekat atau terbaik gitu ya? Oh iya. Sip. Terima kasih. Oke. Ini untuk contoh soalnya. Itu soalmu. Tapi akan Pak Guru ganti soalnya. Angkanya. Misalnya 17 ditambah 22. 17 tambah 22. Ada taksiran atas. Taksiran atas. Atas. Kemudian ada taksiran bawah. Taksiran bawah. Dan yang terakhir. Terdekat atau terbaik. Taksiran terdekat atau terbaik. Nah. Yang kita pelajari dari awal tadi. Yang menggunakan dua kelompok bilangan ini. Disebut taksiran yang terbaik. Jadi kita lihat. 7 kelompok 2. Berarti dia naik. Menjadi 20. Kemudian 22. 2 ada di kelompok 1. Berarti dia hilang. Menjadi 20. 20 tambah 20. 40. Itu adalah taksiran terbaik. Nah. Ini terbaik. Karena kita menggunakan dua kelompok. Kalau taksiran atas. Taksiran bawah bagaimana? Gampang meneh. Iya. Kalau taksiran atas itu yaudah. Dia langsung naik saja. Berapapun angka belakang ini. Tidak usah diperhatikan. Langsung kita naikkan saja. 17 naik menjadi 20. Kemudian 22 kita naik lagi menjadi 30. Udah. Pokoknya langsung naik. 1 menjadi 2. 2 menjadi 3. Hasilnya adalah 50. Kalau taksiran bawah berarti kita turunkan. Berapapun angka yang ada di belakang ini. Kita tidak perlu memperhatikan. Langsung kita turunkan. Langsung jadikan 0. 10 tambah 20. Hasilnya 30. Seperti ini. Jenis taksiran. Kelihatan tidak dari situ? Kelihatan? Ya. Saya ulang ya. Taksiran atas itu berarti langsung kita naikkan. Angka depannya. 1 menjadi 2. Kemudian 2 menjadi 3. Angka belakangnya otomatis 0. Otomatis 0. Langsung kita ganti 0 saja. Kalau taksiran bawah. Berarti angka yang belakang langsung hilang. Angka belakangnya hilang. Angka depannya tetap. 17. Si jini tetap. Itu hilang. Kemudian 22. 2 tetap. 2 yang belakang hilang. Itu. Itu namanya taksiran bawah. Kalau yang terbaik. Tadi kita gunakan 2 kelompok bilangan ini. Bilangan acuan namanya. Kita gunakan itu. Sekarang ada yang angkanya ratusan tidak itu disoal. Ada Mas Firman? Bentar. Yang bocok. Mas Firman. Mas Nabil. Mas Nabil. Maaf. Mas Nabil. Ada yang ratusan tidak Mas? Di tabel. Ada. Berapa? 195 bagi 16. 195 bagi 16. Oke. 195 dibagi 16. 16 gini ya? Iya. Oke. Berarti. Nah ini Pak Guru ganti ya angkanya. 197 dibagi 18. Itu saja. Maka taksiran atasnya. Taksiran atasnya. Sudah. Kita lihatnya tetap ya angka yang paling belakang. Tetap angka yang paling belakang. Karena ke atas berarti latihan apa? Nah. Naik. Langsung kita tambah. Ini kan 19. 19 naik 1 jadi 2. 10. Kemudian 7nya jadi 0. Bisa? Lanjut ya. Karena atas ya. Berarti kan naik. Sip. Kemudian bagi. 18. 18. 1 yang naik menjadi 2. 0. 20. Terus kita bagi. Dibagi 200. Dibagi 20. 10. Itu. Caranya biye. Caranya yuk. Boleh kita corek. 200. Bagi. Kok 10. Bagi 20. 0 nya kita corek. Tinggal 20 dibagi 2. Hasilnya 10. Seperti ini. Bisa. Atau pakai porok HP juga boleh. Kemudian taksiran bawahnya. Taksiran bawah berarti 19 turun. Maaf kok turun. Tetap ya. Kalau bawah itu kan angka depannya tetap ya. Berarti 19 nya tetap. 190. Dibagi. 10. Karena angka belakangnya jadi 0. Angka depannya tetap. Tetap. 190 dibagi 10. Caranya boleh. Sama seperti tadi. 190. Dibagi 10. 0 nya dihilangkan 1. Tinggal. 19 dibagi 1. Hasilnya 19. Itu ya. Baru kemudian taksiran terbaiknya. Taksiran terbaik berarti kita masukkan dalam kelompok bilangan ajuan tadi. 7 di kelompok 2. Dia naik. 19 naik menjadi 20. 0 nya ditaruh di sini. Karena 7 jadi 0. Kemudian dibagi. 18. 8 juga di kelompok 2. Di kelompok 2. Berarti dia naik juga. Menjadi 20. Oh. Kok sama Pak? Tidak apa-apa. Boleh. Jadi sama tidak masalah. Yang penting caramu betul. Beda Pak. Tidak ada yang sama Pak. Tidak apa-apa. Jadi matematika itu. Yang penting caramu betul. Ngitungmu betul. Insya Allah benar. Sekarang kita tinggal bagi. Wih dihitung atau mau? Yowis. Tinggal tulis deh. Gitu. Jadi taksiran atasnya. Dua angka. Karena dia ratusan. Berarti dua angka ditambah. 19 tambah 1. Jadi 20. Kalau taksiran bawah. 19 nya tetap. Seperti itu. Ada pertanyaan? Kalau ada boleh ngacung? Ngacung atau mungkin dada-dada atau apa? Ada? Tidak ada? Gampang ya? Alhamdulillah. Matematika itu gampang kok asli nih. Gampang banget. Yang orang gampang. Berarti latihanmu kurang? Banyak. Baik. Sekarang kita masuk yang pecahan. Yang pecahan kan ada ya itu ya. Pembulatan pecahan. Minta tolong pada siapa ya? Mas atau Mbak? Mbak aja ganti Mbak. Atau ada yang mau membacakan soalnya? Boleh ngacung? Bacakan soal? Di LK itu? Yang pecahan. Pecahan campuran. Ada? Oke. Tidak ada? Ini. Mbak Marsha. Coba Mbak Marsha minta tolong dibacakan ya. Oke. Oke. Soal yang B. B apa C itu? Yang pecahan pokoknya. 95 kali 37. Masih yang itu? Ya oke. 95 kali 37. Baik. Berarti kita buat taksiran atas. Disingkat ya. TA. Taksiran bawah TB. Taksiran terbaik TT. T misalnya ya. Dan gampang. TA itu atas. TB itu taksiran bawah. TT taksiran terbaik atau terdekat. Sama ya. Karena ke atas berarti langsung kita naikkan. Angka yang depan ini berapa? 9. Naik jadi? 10. Terus 5 nya jadi berapa? 0. Loh. Pak kok jadi 100? Ya. Tidak apa-apa. Boleh. Nanti kalau jadi 1000 juga ada. Misalnya 95. 95. 99. 95 misalnya. Pembulatannya jadi berapa? 1000. Tidak apa-apa. Tidak masalah. Jadi jangan. Lu kan ratusan. Kok jadi ribuan? Kan puluhan. Kok jadi ratusan? Tidak apa-apa. Yang penting caramu betul. Lanjut. Kali. 37. Berarti tiga nya naik. 40. 100 kali 40. Banyak Pak. 100. 40. Tidak usah. Kalau angkanya ratusan ada 0. Maka 0 nya bisa kita simpan dulu. Kita anggap tidak ada angka 0 di situ. Tinggal angka 1 kali 4. Tulis 1 kali 4. Jumlah 0 nya kita kembalikan. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 4 ribu. Ini taksiran atasnya. Taksiran bawahnya bagaimana? Turun. Eh kok turun? Hilang angka belakangnya. Berarti tinggal 9, 0 kali 3, 0 atau 30. Karena taksiran bawah kan angka belakangnya hilang. Sama dengan 90 kali 30, 9 kali 3, 27, 0, 0. Nah 2 ribu 700. Kok beda banget? Ya enggak apa-apa. Namanya penaksiran. Penaksiran itu mengira-ira. Jadi bisa terjadi perbedaan yang cukup jauh. Kemudian yang tiga yang terbaik. Lima ada di kelompok 2. Berarti naik menjadi 100. Dan 37 juga di kelompok 2. Berarti naik juga menjadi 40. Hasilnya? Lupa kodos yang atas. Yolah, Alhamdulillah. Berarti kita enggak usah ngitung lagi. Nah 4 ribu. Jadi seperti itu ya pengerjaannya. Kita kalau ke atas maka cukup kita naikkan angka yang depan. Kalau ke bawah kita hilangkan angka yang belakang. Angka satuannya. Kalau terbaik kita sesuaikan dengan kelompok bilangan acuan tadi. Sudah paham untuk penaksiran bilangan bulat? Oke sip. Sekarang kita lanjut yang pecahan ya. Pecahan. Pecahan itu berarti yang misalnya 5, 1 per 15. Nah ya misalnya. 5, 1 per 15. Nah ini namanya pecahan. Coba siapa yang mau membacakan soalnya. Siapa? Mas Kenzi Ibnu mungkin. Atau Mbak Kanaya ya. Mbak Kanaya minta tolong. Bisa? Coba di-unload dulu Mbak Kanaya. Soalnya di bawah atau? Yang LK, yang lembaran kemarin itu loh. Yang ada IPA, kemudian PPKN. Yang dikambil hari Sabtu tanggal 28 ya. Eh 28, 14. Itu Mbak Gladis boleh Mbak Gladis saja. Minta tolong. Mbak Gladis Arlina. 3 per 12 tambah 5, 6 per 7. 5, 6 per 7. Seperti ini ya. 3, 3 per 12 tambah 5, 6 per 7. Iya. Sip, terima kasih. Nah karena ini soal, maka Pak Guru ganti angkanya ya. Pak Guru ganti, tapi prinsipnya sama. Misalnya, 4, 1 per 5 ditambah 6, 3 per 4. Sama prinsipnya. Nah ini kecil, ini agak besar, besar, kecil, besar. Ini agak besar, ini besar. Selisihnya sedikit. Nah cara pembulatannya bagaimana? Cara pembulatannya adalah kita, apa namanya? Bisa kita cek jaraknya. Cek jaraknya. Satu ke lima, berarti kita harus buat angka nul di sini. Kita buat angka nul di atas angka pecahannya. Misalnya, 4, 1 per 5. Berarti di sini kita buat angka nul. Kita buat angka nul. Fungsinya apa? Fungsinya untuk membandingkan. Satu ke nul dengan satu ke lima dekat mana? Kalau dia dekat dengan nul, maka ini hilang. Menjadi habis. Satu per limanya ini hilang, digantikan tambah nul. Tambah nul. Jadi kalau pecahan ketika dia hilang, menjadi tambah nul. Oke, maka 4 karena satu itu lebih dekat dengan nul, satu per limanya menjadi hilang. Menjadi tambah nul. Empat ditambah nul, empat. Oke, empat tambah nul, empat. Ditambah enam tiga per empat. Sama ya. Enam tiga per empat. Enam tiga per empat. Berarti di sini kita juga buat angka nul kecil. Kita buat angka nul kecil. Tiga ke nul dengan tiga ke empat dekat mana? Dekat ke empat, Pak. Kalau dia dekat dengan bawah, tadi kan yang empat satu per lima dekat dengan atas. Kalau dia dekat dengan atas, maka hilang. Hilang atau menjadi tambah nul. Gurunya enggak bakal jawab. Tanya apa, Pak? Nanti saya jawab kalau ada pertanyaan. Oke. Enam tiga per empat, karena tiga lebih dekat ke empat, maka dia menjadi hilang menjadi tambah satu. Ketika dia dekat dengan yang bawah, menjadi tambah satu. Maka enam ditambah satu, tujuh. Sehingga empat satu per lima, tambah enam tiga per empat, hasilnya adalah sebelas. Seperti ini. Selesainya kapan, Pak? Selesainya jam sepuluh. Oh, ini sudah jam sepuluh. Oke. Tadi kan kita mulainya agak terlambat ya. Tambah sedikit boleh? Boleh? Enggak boleh? Yaudah. Kalau enggak boleh berarti saya akhiri. Sebelumnya mungkin ada yang mau bertanya? Tidak ada? Oke. Kalau tidak ada, semoga yang Pak Guru sampaikan bisa kalian pahami. Kalau tidak ada yang ditanyakan, semoga yang Pak Guru sampaikan bisa kalian pahami. Nanti misalnya masih ada yang mau bertanya, bisa WA, Jafri, 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 Jafri. Terima kasih. Oke, kemudian bagi yang belum mengambil LK, aku juga ingin belajar. Selesai. Aku live ya Pak. Oke. Ya karena keterbatasan waktu bagi ya, kita harus akhiri dong ya. Enggak bisa ditambah. Takutnya nanti kalau ada yang punya acara kan, nah, terganggu. Besok, insya Allah kalau ada kesempatan kita lanjutkan. Kita buat. Ya. Siap, nanti lagi dibikin Zoom Pak. Apa? Ya Pak, nanti lagi dibikin Zoom. Dibikin Zoom. Ya, kapan-kapan kita buat lagi ya. Oke. Matika Kurung selesai. Oke, yang belum selesai diselesaikan dulu. Kalau masih ada pertanyaan bisa Jafri. Yang belum ambil LK, yuk ambil LK dulu. Kalau belum ambil LK, enggak bisa mengerjakan tentunya. Oke. Terima kasih, tetap semangat. Dan pastinya tetap jaga kesehatan, enggak. Tetap jaga kesehatan. Tugasnya hanya mengerjakan LK, enggak. Jadi tidak ada tugas online. Hanya mengerjakan LK. Di kumpulkan tanggal 28. Kemudian, insya Allah, besok hari Senin, mulai hari Senin, ada home visit. Jadi nanti kita bisa ketemu, bisa ngobrol bareng. Kalau ada yang perlu diobrolkan atau belajar bareng. Pak. Itu ya. Aku dudulan lho, Pak. Dalam? Aku dudulan, Pak. Pak Zan. Apa? Dudulan. Betulan apa, Tug? Oke, terima kasih. Kita akhiri dengan baca hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. 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 Asyadu ala ilaha ila anta. Astagfirullah wa tukuh ilaih. Terima kasih. Mohon maaf. Dan selamat beraktifitas kembali. Jangan lupa nanti untuk anak laki-laki. Jumatan. Jumatan. Kalau Jumatan disunakan apa? Mandi. Mandi dan pakai baju yang rapi. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.